Tidak sedikit yang mempertanyakan alasan politisi PDIP Nyoman Partah ikut dalam penjaringan bakal calon kepala daerah dari PDIP di Pilkada Giyanyar 2018. Terlebih, Partah juga harus mempertaruhkan posisinya sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Bali bila rekomendasi DPP PDIP ternyata memang untuk dirinya. Demikian diungkapkannya kepada Bali TV siang tadi di Denpasar. Ketua Komisi 4 DPRD Bali Giyanyar butuh sosok pemimpin yang bisa menangani segala ketidakberesan yang terjadi di daerah itu dan inilah yang kemudian mendorongnya untuk tidak egois apalagi pria asal guang ini juga sudah lama bergelut dengan urusan kemasyarakatan. Dalam posisi seperti itulah, dirinya akhirnya ikut mengambil formulir penjaringan ikut bersaing memperebutkan rekomendasi dari DPP PDIP. Dorongan dari masyarakat seperti itu, semangat mereka seperti itu keikhlasan mereka untuk nindihin tanah pelekadannya membuat saya harus tambah serius lagi untuk mendapatkan rekomendasi dan selanjutnya memenangkan pilkata di Giyanyar. Nyoman Partai menambahkan, modalnya untuk maju menjadi orang nomor satu di Giyanyar memang hanya dari dukungan masyarakat. Artinya, bukan lantaran urusan finansial yang diakuinya tidak ada. Doa dan desakan yang kuat dari masyarakat justru membuat Partai memiliki keyakinan dan semakin mantap untuk melangkah seperti yang tampak saat dirinya diantar banyak pendukung ketika mendaptar penjaringan. Partai mengaku memang ingin tampil apa adanya dan tidak ingin mengada-ada. Rakyat dikatakan adalah nyawa. Terlebih, ada banyak hal yang harus dibereskan di Giyanyar dimulai dengan membuat tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pusat pelayanan masyarakat. Partai melanjutkan fokus orientasi pemanfaatan APBD adalah masalah berikutnya yang harus dibereskan mengingat Giyanyar sesungguhnya lebih berada jika dibandingkan dengan kabupaten lain kecuali Badung. Artinya, APBD-nya lebih besar daripada APBD kabupaten yang lain. Segala yang menjadi inovasi raya menjadi keinginan raya menjadi kebutuhan raya kami akan tangkap. Selanjutnya kami akan lakukan pementahan masalahnya jika memang logis untuk diprogramkan dalam APBD jika memang logis untuk diprogramkan dalam APBD tentu kita programkan. sehingga pembangunan sungguh-sungguh ada yang datang dari bawah dari bottom-up juga ada yang datang dari pemimpinnya top-down mempertemukan mempertemukan antara keinginan raya dengan keinginan lain mempertemukan antara program APBD dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh raya menjadi kemutlakan. Partai menyatakan kenapa geliatnya menjadi seperti tidak terasa karena fokus APBD tidak diorientasikan kepada kebutuhan yang sesungguhnya dikendaki oleh rakyat memang ada pembangunan tetapi apakah itu yang dikendaki oleh rakyat itu yang belum ketemu dirinya ingin mengorientasikan sebesar-besarnya APBD gianyar itu sungguh-sungguh menjadi APBD yang memenuhi harapan rakyat Tim Liputan melaporkan Terima kasih terima kasih terima kasih